Hi Creative People, saya Yenpa Labiran, berjumpa lagi di video tutorial Adobe Premiere Pro. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat opening seperti ini. Nah seperti itu, jadi dalam video tadi saya pakai slow motion sama fast speed. Dan untuk menganjutkan dari video sebelumnya, disini kita akan belajar bagaimana cara membuat slow motion di Premiere Pro tanpa plugin atau preset. Oke, let's jump to sequence. Langsung saja, disini saya pakai Adobe Premiere Pro CC 2018. Dan saya sudah siapkan footage video yang saya sudah rekam sebelumnya, pertama-tama saya akan buat slow motion. Saya akan cari dulu bagaimana yang saya akan slow motion. Habis itu potong videonya pakai raster tool, supaya lebih cepat kamu bisa pencet huruf C di keyboard. Setelah potong, bagian yang sebelah kanan tuh kamu tarik terus taruh di atasnya, supaya nanti terlalu tertimpa dengan file yang ada di depan tuh. Terus klik kanan pergi ke speed and duration, rubah di push speed jadi 50% saja, terusah banyak-banyak. Di time interpolation, rubah jadi optical flow, baru klik OK. Sekarang dia sudah jadi slow, gampang toh. Oh iya, kenapa toh terpakai 20% atau 30%? Karena nanti depo hasil tuh akan patah-patah. Atau terlalu kurang jernih begitu. Nah, kamu samakan dia punya porsi dengan kualitas video yang toh punya. Jadi saran dari saya, kalau kamu mau hasilnya jernih bagus, kamu buat video dengan kisaran fpsnya di 60. Itu pasti jadinya bagus. Oke, lanjut. Selanjutnya, toh akan kasih tambah fast speed. Sama di bagian ini yang akan saya kasih cepat. Potong depo video lagi, sama kayak tadi, klik kanan terus cari speed and duration, disini saya akan kasih cepat jadi 300%. Di time interpolation tuh akan merubah jadi frame blending, terus klik OK. Nah, depo potongan tuh akan jadi bertambah pendek karena toh suka cepat. Tarik depo potongan yang sisa tuh, terus kasih sambung dia. Dan setelah itu, saya akan kasih slow motion lagi. Pilih terus potong videonya, toh pergi lagi ke speed and duration buat jadi 50%. Jangan lupa ganti jadi optical flow, baru klik OK. Untuk potongan yang terakhir tuh saya terpakai, jadi hapus aja. Potongan video yang dua tuh, kamu tarik ke bawah biar rapi. Terus ada garis merah tuh, kamu mark in dan mark out dulu. Pergi ke sequence, pilih render in to out. Kenapa harus begitu? Kam bisa lihat penjelasannya di video tutorial yang pertama. Disitu saya subah semua, kalau terakam klik yang ada muncul di atas tuh. Dan sekarang, kita akan buat garis variasi yang tak lingkar di badan tuh. Saya tak tahu mau sebut apa jadi. Kalau di after effect sama di photoshop, kita bilang pakai brush. Tapi disini kita akan pakai pen tool atau di masking. Caranya bagaimana? Kita pilih dulu, kira-kira di bagian mana yang enak untuk kita kasih berhenti. Saya akan pilih disini. Potong disitu. Terus klik kanan, pergi ke frame hold option. Jangan lupa centang di hold on. Sekarang ganti source timecode-nya jadi in point. Baru tekan OK. Jadi, kita akan buat gambar video yang tadi kita pilih tuh. Jadi, diam. Kalau kamu play, dia akan diam seperti itu. Terus, kalau kamu rasa terlalu pendek, kamu bisa kasih panjang sedikit. Tinggal tarik saja, kasih panjang terserah kamu. Karena disini saya rasa terlalu pendek, jadi saya akan kasih panjang sedikit. Oke, kalau sudah, sekarang tog copy dia jadi dua. Jadi, yang satu tuh untuk bagian depan, terus yang satu untuk background-nya. Caranya, kamu tekan Alt, place kiri, sambil arahkan ke atas, baru lepas disitu. Lihat lagi di efek kontrol, lihat di bawah tulisan opacity. Ada gambar kayak pena tuh, kamu klik disitu. Baru kamu pergi ke gambar video, mulai masking disitu. Kamu bisa perbesar jadi 100 atau 150% biar lebih gampang dan lebih rapi pada saat kamu mulai masking. Jadi, kamu masukkan di area objek yang akan kamu kasih garis varian situ. Kalau sudah kamu masukkan seperti ini, lihat ke efek kontrol, itu max feedernya kamu merubah jadi 0. Sekarang, klik kanan di file video yang atas, terus pergi ke Nest. Jadi, nesting ini, dia akan buat sekuens baru untuk video yang tadi tog sumasking tuh. Disini saya kasih nama, in satu. Gaya-gaya saja. Sekarang, kamu pergi lagi ke efek, ketik paint bucket. Kalau sumuncul, tarik efeknya terus taruh di video yang paling atas. Kalau sudah, dia akan jadi warna merah seperti ini. Sekarang, tog atur depo setting. Pergi lagi ke efek kontrol, kamu tarik turun ke bawah. Lihat di fill selector, itu kamu merubah jadi transparansi. Terus yang bagian stroke, itu kamu merubah jadi stroke juga. Taraaa, sudah di garis varianya. Kamu pilih-pilih saja mau pakai warna apa yang cocok. Sekarang, tog akan buat depo gambar jadi kayak zoom in begitu. Caranya, tog pergi ke scale, kasih nyala depo keyframe. Tinggal klik saja di lampang stopwatch tuh. Habis itu, kamu pergi ke akhir videonya. Geser saja ke arah kanan. Terus, scale-nya rubah. Disini saya kasih 125. Dan, supaya depo gerakan zoom lebih halus, kamu tandai depo keyframe. Caranya, tinggal tekan shift di keyboard. Terus, pilih keyframenya. Habis itu, klik kanan terus pilih is in. Kalau tog play, dia akan terlihat seperti ini. Dan sekarang, untuk yang background-nya. Jadi, depo background ini saya akan buat dia berubah jadi warna hitam putih. Caranya, pilih video yang bagian bawah, terus pergi ke efek, tulis Lumetri Color. Tarik efeknya, terus bawa masuk ke dalam video. Lihat lagi di efek kontrol, tarik ke bawah, di bagian Lumetri Color, itu ada tulisan Basic Correction. Klik di arah panah bawah untuk membuka, terus turun ke bawah, lihat di tulisan Saturation. Kalau sudah, pilih kira-kira di bagian mana yang pas untuk tog mulai rubah depo warna. Baru kamu nyalakan depo keyframe lagi. Terus geser ke akhir video. Baru kamu berubah jadi angka 0. Nah, kalau tog lihat depo warna akan berubah jadi hitam putih seperti ini. Tapi kayaknya timingnya terlalu jauh, jadi saya akan kasih cepat sedikit. Kam bisa kasih pindah dengan cara kamu geser depo punya keyframe. Itu untuk atur-atur lagi kamu kira-kira taruh di detik keberapa. Di sini kamu kira-kira saja yang pasnya bagaimana. Kam terlalu ikut saya. Kam bisa kore-kore sendiri, di sini saya cuma kasih contoh saja. Kam lihat lagi ke atas, kamu bisa atur depo punya exposure, depo punya contrast, depo punya shadow, dan lain-lain. Lihat saja di situ, terus kamu sesuaikan. Tungg turun lagi ke bagian bawah, di bagian Saturation. Tandai depo keyframe. Terus klik kanan, pilih Is In, supaya depo efek lebih mulus. Lanjut, sekarang Tung akan tambahkan teks. Pergi ke File, New, terus pilih Legacy Title. Kasih nama di situ, terus klik OK. Sekarang buat teks terserakam, karena paceng di dalam video ini dipnama Ilham, jadi saya buat depo nama saja. Edit-edit sedikit. Oke, kalau sudah, kamu klik tanda X yang di atas itu. Habis itu, kamu lihat di kolom Project, cari teks yang tadi Tungg sebuat, tarik, bawa masuk ke Timeline. Sekarang Tungg akan buat teks itu bergerak. Dia akan bergerak dari luar, masuk ke dalam. Caranya, klik di layar teks tadi, lihat di Efek Control, terus di Position. Nah, itu kan ada dua toh. Jadi yang sebelah kiri itu untuk gerakan horizontal, terus yang kanan itu untuk gerakan vertikal. Terus, ubah posisinya, kita pakai yang posisi horizontal saja, yang di sebelah kiri itu. Kam tarik ke arah kiri, supaya depo tulisan keluar ke arah sebelah kiri. Kalau kamu tarik ke kanan, berarti depo tulisan keluar ke arah sebelah kanan. Kalau sudah, nyalakan depo keyframe, geser depo garis ke tengah-tengah. Terus, kamu klik di arah paname linker itu. Itu namanya Reset Parameter. Jadi, dia akan kembalikan ke posisi semula. Coba kamu play lagi, nanti dia akan jadi seperti ini. Nah, tandai lagi depo keyframe, habis itu klik kanan, baru ke Time Interpolation, terus pilih Is In, supaya depo gerakan lebih mulus. Oke, kamu render in to out dulu, supaya garis merah ini hilang, biar lebih lancar. Nah, sekarang tinggal kasih tambah musik saja, supaya depo video lebih hidup. Tarik kempu musik, terus taruh di timeline. Kalau sudah, terakhir, tong tinggal kasih tambah transisi, supaya lebih cantik. Pergi ke efek, cari video transisi, terus pilih Dissolve. Di sini, tong akan pakai transisi deep to black. Tarik, terus taruh di bagian depan sama di bagian belakang. Jadi, tong selesai buat intronya. Kalau tong play, maka dia akan seperti ini. Sip, jadi tong selesai belajar cara buat intro seperti tadi. Kalau kalian punya pertanyaan seputar dunia video dan editing, atau kalian punya saran, kalian bisa berkomentar di bawah. Dan semoga video ini bisa membantu kalian. Mungkin ini saja dari saya. Sampai berjumpa lagi di video tutorial yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tahu kalau saya ada upload video baru. Dan juga, kalian bisa share ke teman-teman atau ke surah-surah kalian yang lagi belajar-belajar editing video. Mungkin itu saja. Saya Jangan Farah Biran. Be creative and peace out. Terima kasih. Terima kasih.